Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Youtube channel Bina Selain Pandan Oke guys, kemarin saya sudah mereview produk Wardah Hari ini saya akan mereview produk Emina yang sama dengan satu PT dengan produk Wardah Tapi dia penggunaannya untuk anak yang pemula atau yang menggunakan skincare yang masih usia remaja Sebelum saya lanjut untuk mereview produk Emina, jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Bina Selain Pandan ya guys Oke, hari ini saya akan memperkenalkan produk Emina dimulai dari facial wash-nya Yaitu facial wash Emina Bright Stuff Di sini dia fungsinya sangat banyak yaitu untuk menghilangkan kotoran, kusam, dan wajah pada kulit Serta mencerahkan dan memberi efek yang lebih bagus untuk wajah pemula menggunakan skincare Selain itu, Emina ini juga bagus untuk digunakan di kalangan remaja atau pengguna skincare Ukurannya ada dua yaitu ini ukuran kecil dan ada juga ukuran 100ml Oke, selanjutnya ada juga Emina Bright Stuff yang khusus untuk remaja yang mungkin sedang mengalami puber Ataupun sedang mengalami jerawat, khas jerawat Yaitu Emina Bright Stuff for Acne Croix Skin Yaitu di sini gunanya untuk menghilangkan atau menyamarkan bekas jerawat yang ada di wajah kita Selain itu, dia juga untuk membersihkan kotoran-kotoran serta debu-debu, flek-flek yang ada di wajah kita Dalam beraktifitas seharian Selanjutnya, ada juga Emina Bright Stuff Yaitu facial wash yang busannya dua kali lipat dibandingkan dengan Emina Bright Stuff yang biasa Atau Emina Bright Stuff for Acne Fungsinya juga sama, dia juga gunanya untuk membersihkan serta untuk menghilangkan kotoran-kotoran Dan dia lebih melimpah bustannya untuk menghilangkan bekas kotoran dan debu-debu di wajah kita Selama kita beraktifitas seharian Selanjutnya, ada juga toner Toner Emina Bright Stuff ini juga toner yang sangat ampuh untuk menghilangkan bekas jerawat Dan kotoran-kotoran sisa-sisa yang ada di wajah kita Di sini dia gunanya untuk menggloinkan serta membersihkan wajah kita dari kotoran seharian beraktifitas debu Dan dia juga menggloinkan wajah kita serta melembahkan kulit kita agar lebih cerah Selanjutnya, ada juga mistler water Emina Bright Stuff Di sini gunanya untuk membersihkan kotoran serta sisa-sisa make up kita seharian dalam beraktifitas Serta juga mengangkat kotoran yang membandal pada wajah kita Fungsinya, itu dia fungsinya untuk wajah kita Dan juga dia untuk mengatasi kotoran serta flag-flag yang ada di wajah kita Selanjutnya, setelah menggunakan mistler water Kita harus wajib menggunakan serum yaitu face serum Emina Bright Stuff Sekarang dia ada ukuran besarnya Di sini fungsinya sangat bagus untuk kulit wajah kita Selain menggloinkan juga memberikan vitamin agar kulit wajah kita lebih fresh dan segar Dia sangat bermanfaat untuk wajah kita sehari-hari Penggunaannya sama seperti skincare ataupun serum lainnya Digunakan lebih baiknya di malam hari agar mendapatkan efek yang lebih bagus di saat kulit kita sedang beristirahat Selanjutnya, setelah menggunakan serum Kita itu wajib menggunakan sun bottle SPF 30 Dan juga ada sun bottle 45 Kenapa mereka berbeda? Karena ini SPFnya 45 dan ini 30 Sama-sama memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing Yaitu SPF 30, dia SPFnya 30 dan fungsinya juga sama untuk menghindari kulit kita agar tidak gosong di saat kita beraktifitas di panas matahari Sedangkan SPF 45, dia lebih tinggi SPFnya 45 Karena dia khusus untuk yang seharian beraktifitas di outdoor dan juga di panas matahari agar tidak gosong kulitnya dalam beraktifitas Jadi, sebelum kita memakai krimnya atau moisturizer-nya Kita wajib menggunakan skincare agar wajah kita terhindar dari sinar matahari dan terhindar dari kanker kulit Oke, selanjutnya Setelah penggunaan sunscreen, kita harus melapisi dengan moisturizer atau pelembar Agar kuit kita lebih lembab dan juga terawat dari segala macam yang ada di luaran Ini pelembar untuk khusus yang kulitnya sedang radang ataupun jerawat ataupun dan beruntusan-beruntusan yang tibur di jerawatnya Di saat mungkin dia lagi datang bulan atau pubertas Fungsinya disini sama, yaitu untuk menghilangkan bekas jerawat, noda hitam, dan bintik-bintik hitam Serta mengembangkan dan mencerahkannya Selanjutnya, ada juga moisturizer-nya emina bright stuff, yaitu untuk kulit normal Yang tidak berjerawat ataupun wajahnya bagus-bagus aja Tapi harus wajib juga menggunakan emina moisturizer cream-nya ya Karena disini untuk melembabkan, serta mencerahkan, dan cocok untuk sehari-hari Karena dia sangat ringan produknya bagi kalangan remaja dan pengguna skincare Selanjutnya, ada juga tone up cream Apa sih perbedaan tone up cream dengan moisturizer cream biasa dengan prone acne, prone skin? Bedanya, dia sama-sama moisturizer, cuma kalau dia tone up cream, dia lebih mewarna Dan bisa dijadikan untuk foundation yang lebih ringan untuk sehari-hari Bagi kalangan remaja dan pengguna skincare di awal-awal Setelah penggunaan moisturizer, ada juga yang untuk alas beda atau biar wajah kita lebih terang Yaitu menggunakan emina bright stuff loss folder Emina bright stuff loss folder ini sangat ringan dan mudah menempel di wajah kita sehari-hari digunakan Dia fungsinya sama untuk menampilkan wajah lebih cerah, lebih haus, dan lebih kelihatan, lebih cerah dan goik untuk wajah sehari-hari Jadi, untuk peminat skincare di kalangan remaja, jangan lupa menggunakan produk emina ya guys Karena emina sangat bagus untuk di kalangan remaja yang masih menggunakan skincare baru-baru Jadi, itu dia review dari saya produk emina Bagi kalangan remaja yang menggunakan produk skincare, sangat bagus Jadi, jangan lupa mampir ke toko binasolain pandan Karena disana sangat banyak produk-produk emina yang terbaru Dan masih banyak lagi yang belum ada saya jelaskan Jadi, mampir ke toko kami di binasolain pandan ya guys Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe video binasolain pandan Bye bye, terima kasih Bye bye